Ketelan ludah sendiri setelah berlagak sombong tak kenal dengan Fuji Utami alias Fuji. Dul Jailani keceplosan bilang Fuji lebih cantik saat bertemu ketimbang di sosmed. Seperti yang kita ketahui kehidupan asmara selebgram Fujianti Utami selalu menarik perhatian netizen. Fuji beberapa kali dikabarkan dekat dengan beberapa pria muda dan tampan. Sebut saja Asnawi Mangkualam, El Rumi, Gonzalo Al Ghazali hingga Satria Ananta. Meski demikian, Fuji tak pernah-pernah menampakkan bila dia sedang berpacaran dengan sosok tersebut. Baru-baru ini, Fuji kemudian mengungkap bahwa dia sedang dekat dengan seorang pria saat tampil dalam podcast Kaesang Pangaret. Dengan wajah sumringah Fuji mengakui jika sosok pria tersebut bukan berasal dari dunia entertainment. Sosoknya pun disebut lucu oleh selebgram 21 tahun itu. Lagi dekat sama orang yang tuh lucu, gak di dunia entertain sih, tapi lucu aja. Ungkap Fuji dikutip Senin, 15.72024. Pria ini pun memberikan pengaruh positif padanya. Fuji mengaku tak lagi memikirkan komentar toksik dari netizen. Aku tuh pas lihat komentar netizen jadi lucu semua gara-gara mencerminkan dia-dia aja gitu loh. Jadi aku anggap semuanya lucu, ungkapnya sambil tersenyum. Sebelumnya, Fuji sempat berpacaran dengan Tarik Halilintar. Namun, jalinan asmara itu kandas lantaran Fuji tidak ingin nikah muda. Kini, Fuji akhirnya menemukan pria yang memiliki prinsip yang sama dengannya. Tapi yang aku lagi dekat ini juga gak ada kepikiran untuk nikah muda, pungkasnya. Selain itu, selebgram Fuji anti-utami atau Fuji mengakui saat ini tengah dekat dengan seorang pria. Belak-belakan Fuji disampaikan jelang pernikahan mantan kekasihnya, Tarik Halilintar dengan Aliah Masaid. Meski demikian, Fuji enggan mengungkap identitas lelaki tersebut karena bukan dari kalangan figur publik. Fuji cuma bilang kalau pria tersebut humoris sehingga membuatnya nyaman selama pendekatan atau PDKT. Orangnya tuh lucu. Dia gak di dunia entertainment sih, tapi lucu aja dia orangnya, ujar Fuji dalam sebuah wawancara. Fuji menegaskan, dia dan pria itu belum berpacaran. Dia juga tak mau dijodoh-jodohkan. Kalau pacar sih belum ada, aku masih pengen santai-santai sebenarnya, ngapain sih dijodoh-jodohin, ucap Fuji. Lebih lanjut, Fuji juga menerangkan jika dia masih ingin menikmati masa mudanya. Anak bungsu Haji Faisal itu menyebut jika pernikahan bukan tujuan hidupnya dalam waktu dekat. Sama yang aku lagi dekat ini juga gak ada kepikiran nikah muda juga sih, katanya. Sementara itu, Tarik Halilintar tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Aliah Masaid. Tarik bahkan mengungkap jika persiapan pernikahannya telah mencapai 80%. Kabar persiapannya sendiri insya Allah sudah 80%, ungkap Tarik. Tarik juga mengungkap jika dirinya sudah bertemu vendor untuk membicarakan persoalan gedung dan semuanya. Sudah, sudah ketemu vendor. Sudah ngomong sama, pesan gedung, sudah, sudah semua, terang Tarik. Namun, Tarik mengaku jika dirinya belum sempat melakukan foto pre-wedding. Seperti Terima kasih telah menonton!